Episode 407A Pada saat yang sama, keluarga Liu juga telah kembali ke mansion di Shisun Dao dengan mobil. Dalam perjalanan kembali, Liu Jiahui dan Fang Jiaksin berada di dalam mobil, dan Liu Manxiong mengendarai Tesla-nya sendiri. Liu Jiahui melihat putrinya dalam keadaan kesurupan dan sepertinya tersesat, jadi dia ingin putrinya kembali bersamanya di dalam mobil, tetapi Liu Manxiong menolak. Liu Manxiong kesal dan ingin sendirian, tetapi dia tidak berpikir bahwa dalam perjalanan kembali, hanya Ye Chen yang ada di pikirannya. Dia selalu secara tidak sadar memikirkan potongan-potongan sejak dia dan Ye Chen bertemu. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa Ye Chen tampaknya telah dicap di hatinya. Namun, ketika dia berpikir bahwa Ye Chen menipu dirinya sendiri dari awal hingga akhir, dia tidak bisa tidak banyak mengeluh kepada Ye Chen. Untungnya, meskipun dia sangat khawatir, dia tidak mengalami keadaan darurat dalam perjalanan kembali, dan dia mengendarai mobil pulang dengan selamat. Ketika dia menghentikan mobil, Liu Jiahui keluar dari mobil seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya, seluruh orang tampaknya pulih dari penyakit serius, dan bahkan gerakannya sedikit tidak nyaman. Melihat ini, Fang Jiaksin buru-buru mendukungnya dan bertanya dengan prihatin, Jiahui, kamu baik-baik saja. Liu Jiahui menghela nafas, melambaikan tangannya dengan lemah, dan berkata, ayo pulang. Liu Manchiong juga merasa sedikit tertekan tentang ayahnya, dan bergegas ke sisi lain untuk memeluknya. Ketiganya memasuki vila, dan Liu Jiahui meminta mereka untuk membawa mereka ke sofa dan duduk. Saat dia duduk, Liu Jiahui menghela nafas lega dan menghela nafas pada dirinya sendiri. Saya, Liu Jiahui, telah hidup selama lebih dari lima puluh tahun, dan hari ini adalah hari yang paling menakutkan. Fang Jiaksin di samping menyeka air matanya dan tersedak, maaf kah fai, ini semua salahku. Aku tidak menyalahkanmu. Liu Jiahui melambaikan tangannya dan menghela nafas, akulah yang selalu terlalu sombong. Aku selalu merasa bahwa Chen Zhaozong hanyalah serangga di depanku. Selama dia muncul, aku bisa menembaknya sampai mati, tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa Ye Changying, yang sangat berkuasa saat itu, benar-benar memiliki seorang putra. Fang Jiaksin berkata, Ye Changying itu, saya mendengar Chen Zhaozong membicarakannya sebelumnya. Jika saya ingat dengan benar, dia tampaknya adalah menantu keluarga Amerika. Ya, Liu Jiahui berkata dengan ketakutan yang tersisa, Ye Changying sangat terkenal di bidang China, tetapi yang paling terkenal adalah istrinya An Chengqi, itu benar-benar China cahaya. Dia, siapapun yang menyebut dia, mau tidak mau harus mengacungkan jempol. Setelah berbicara, Liu Jiahui berkata lagi, dulu saya berpikir bahwa ketiga keluarganya sudah mati. Lagi pula, saya belum pernah mendengar berita bahwa kedua putra mereka masih hidup, dan saya tidak pernah berpikir bahwa putra mereka bukan anak laki-laki, benda di kolam sekarang. Jangan bicara tentang raksasa Anjia, istana Wanlong saja sudah menakutkan. Setelah jeda, Liu Jiahui menghela nafas, Chen Zhaozong memiliki pendukung seperti itu, saya yakin bahwa saya kalah kali ini. Fang Jiaksin, yang berada di sampingnya, berkata dengan tergesa-gesa, Jiahui, jika kamu pergi ke Yanjing dalam beberapa hari, aku akan menemanimu juga. Liu Jiahui memandangnya dan berkata dengan serius, pergi ke Yanjing sangat sulit, Ye Chen meminta saya untuk pergi ke makam ayahnya untuk bertobat, dan saya tidak bisa pergi selama tiga bulan. Saya takut saya akan tidur, dalam angin, saya tidak tahu berapa banyak saya akan menderita. Tidak apa-apa. Fang Jiaksin berkata tanpa ragu, karena ini adalah suami dan istri, pasti ada kesulitan. Liu Jiahui menertawakan dirinya sendiri, dan tiba-tiba berkata, Sebenarnya, jika Anda masih memiliki Chen Zhaozong di hati Anda, Anda dapat mempertimbangkan untuk memperbarui hubungan Anda dengannya. Sekarang dia memiliki pendukung seperti Ye Chen, dan kemampuannya yang luar biasa, masa depannya harus menjadi tidak terbatas. Fang Jiaksin buru, buru menggelengkan kepalanya dan berkata, Gafai, aku sudah memberitahumu ketika aku kembali dari Amerika Serikat, aku sudah selesai dengannya, dan tidak mungkin untuk kembali dalam kehidupan ini. Selama bertahun, tahun, aku merasa lebih bersalah untuknya, bagaimanapun juga, aku membuatnya berkeliaran di luar selama bertahun, tahun, jadi aku diam, diam merawat keluarganya, hanya untuk membuat diriku merasa lebih baik. Mengatakan itu, Fang Jiaksin menangis, memandang Lau Kafai, dan berkata dengan tulus, Kafai, setelah acara hari ini, dia dapat dengan aman kembali ke Pulau Hong Kong dan bersatu kembali dengan keluarganya. Rintangan di hatiku telah berakhir. Setelah itu, saya hanya ingin menjalani kehidupan yang baik dengan Anda, seperti sumpah yang kita buat ketika kita menikah, terlepas dari kemiskinan atau penyakit. Liu Jiahui, yang telah menghabiskan seluruh hidupnya dikelilingi oleh ribuan bunga, tiba-tiba merasakan emosi yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Terima kasih telah menonton!